Yang unik, Bapak Jang ini pernah berkomentar di videonya yang lalu Saat dia berdebat dengan Ustadz Masyud Pas perdebatan ini beliau mengatakan bahwasannya Al-Quran dan Hadis itu dikeluhkan oleh banyak orang Yang dia baptis itu adalah sebuah hukum yang memberatkan Ya jadi adik Armando juga menyatakan pernyataan yang sama persis dengan Bapak Paul Jang Padahal kan adik Armando ini ya setau kita umat Islam Tapi intinya adik Armando mengatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah biang dari segala masalah dan juga malah petaka Jadi menurut adik Armando Al-Quran dan Sunnah hanya cocok untuk digunakan di zaman Nabi dan tidak digunakan untuk hari ini